Intro Yang kelima Dari Adab Al-Jum'ah Yaitu Fi Hayatid Duhul menjelaskan tentang Cara masuk Masuk masjid Adabnya sudah kita ketahui Dari rumah Disunahkan kita Membaca doa Keluar rumah Lalu Disunahkan pula membaca doa Berjalan menuju masjid Atau tempat sholat Allahumma inni as'aluka Bihak kisah ilina alaik Wabihakki rahibina ilaik Wabihakki memsyaya hadha ilaik Fa inni lam akhrut asyaran Walah bataran Walah ria'an Walah sum'atan Sampai selesai Sesampainya kita di masjid Mendahulukan kaki kanan Dengan membaca doa Dengan membaca doa Bismillah Bismillah Allahumma salli ala samah'mad Wa ala samah'mad Allahumma ufir dhunubi Waftahli abu'abah Rahmatik Dan Hendaknya Sambil niat Iktikaf Setelah itu Kita pasti mencari tempat Untuk duduk Nah mencari tempat untuk duduk ini Jangan kita kemudian masuk Nyari sendenan Untuk kita bersandar Tapi cari tempat yang kosong Yang luang Sof pertama ada yang kosong Maju ke sof pertama Jangan kemudian kita Berada di sof tengah atau terakhir Sedangkan sof pertama Kita melihatnya kosong Walaupun itu belum Adhan Atau belum khutbah Atau saat khutbah Kalau kita masuk Dan di tempat Atau di depan Ada yang kosong Maka hendaknya kita Maju mengisinya Lebih-lebih sof pertama Karena sof pertama ini Memiliki kemuliaan Keistimewaan Yang besar Akan tetapi ketika kita maju Ke sof yang kosong Saat orang-orang sedang duduk Menunggu adhan Atau menunggu khutbah Dan semisalnya Hendaknya kita tidak Melangkahkan kaki kita Kita maju ke depan Tapi jangan kita langkahkan kaki kita Di punda orang Atau di atas Kaki orang Tapi nyari Jalan Itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Karena itu Nabi pernah diceritakan Di situ Di saat Nabi khutbah hari Jumat Melihat Seseorang Yang melangkah Untuk maju ke depan Melangkahkan kakinya Untuk maju ke depan Sampai ke depan Kemudian dia duduk Selesai sholat Jumat Nabi menemui orang tersebut Setelah menemuinya Nabi mengatakan Ya Fulan Mamanaka Antu jami'al yaum ma'ana Wahai Fulan Apa yang menghalangi kamu Tidak melaksanakan Jamaah dengan kami Orang tersebut Terheran Kemudian sholat jamaah kok Tapi Nabi mengatakan Apa yang menghalangi kamu Tidak melaksanakan Jamaah dengan kami Hanya katanya orang tersebut Ya Nabi Allah Kujama'atu ma'akum Wahai Nabi Allah Aku sholat berjamaah Atau aku sholat Jumat Bersama kalian Lalu Nabi mengatakan Kepadanya Tidakkah aku melihat kamu Melangkah Melangkahi Rikoban nas Bundak-bundak orang Artinya Kamu kan melangkahi Bundak-bundaknya orang Itu mengisyaratkan Bahwasannya apa Pahala yang Mestinya ia dapat Gadal Gadal Gugur Kenapa Melangkahkan kakinya Di punda orang Atau di atas Kaki orang Jadi menggugurkan Pahala Makanya kalau jalan itu Adab itu dipakai Bukan langkah Tapi nyari Jalan Dan itu Memiliki ancaman yang sangat Apa Berat Bahkan Disebutkan Orang yang melangkah itu Nanti akan menjadi Jembatan Dari kiamat Yang mana orang-orang Akan melewatinya Dia Dijadikan jembatan Dia Dijadikan Jembatan Dan itu banyak Tidak Satu Sekalipun yang kosong Itu adalah Ketika ada yang kosong Kita hendaknya Mencari jalan Apalagi kalau Jumatan itu kan Orang gak mepet Ada jalan yang bisa kita Lewati tanpa Melangkah Kaki kita Tapi ada disini Dijelaskan pula Kalau yang kosong itu Soft pertama Dan memang tidak diisi Oleh orang-orang yang berada Di soft keduanya Maka boleh Kita melangkahkan Kenapa Karena mereka Telah menyianyikan Haknya mereka Dan meninggalkan Tempat yang memiliki Kemuliaan Yang besar Dari Allah Subhanahu Wata'ala Lah Itu yang kelima Kemudian yang datang Terlambat Maka hendaknya Dia tidak mengucapkan Salam Kepada orang yang Di sampingnya Atau yang dekatnya Karena apa Itu membuat Atau memaksa orang Untuk menjawab Salamnya Yang akhirnya Mengganggu Apa Mendengarkan Khutbahnya Yang akhirnya